Untuk membantu program pemerintah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menargetkan angka stunting turun hingga 6%. Hal tersebut disampaikan Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Baat, saat memimpin rapat secara virtual dalam rangka penilaian kinerja Kabupaten, kota dalam konvergensi percepatan penurunan stunting senil lalu. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Sebtedi didampingi Kepala Bapeda Kapuas Ahmad M. Saribi, Kepala Dinas Kesehatan Apendi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kusmiati, seluruh Kepala OPD terkait serta camat sekabupaten Kapuas. Dalam rapat yang berlangsung di aula kantor Bapeda Kabupaten Kapuas tersebut, Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat meminta agar semua pihak terkait bersama-sama untuk berupaya menurunkan angka stunting sampai pada angka 6%. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Sebtedi mengatakan, melalui rapat stunting ini diharapkan kerjasama dari seluruh pihak sehingga dapat tercapai angka stunting turun yang saat ini di Kabupaten Kapuas berada di angka 10%. Para camat juga diminta untuk mendata blok samplingnya dan anak balita yang nantinya akan disurpei untuk stunting. Terkait dengan stunting, Bupati tadi menargetkan kita terus bisa menurunkan angka stunting sampai di angka 6%. Dan hari ini kembali kita paparkan ada 20 cakupan indikator yang kita diskusikan. Dan tadi sudah ditegaskan kepada Bupati juga, penanggung jawab-penanggung jawab, baik kepala dinas perangkut daerah yang menjadi penanggung jawab terhadap cakupan indikator itu, maupun para camat untuk bisa terus melakukan kegiatan di lapangan untuk menurunkan angka stunting. Sebtedi berharap dengan rapat yang konfrehensif tersebut, maka angka stunting dengan target penurunan sampai 6% itu bisa dicapai. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, Ainyus melaporkan.